Assalamualaikum teman-teman semuanya Kembali lagi di channel Yogi Priyono Pada video kali ini agak berbeda ya Karena temanya adalah unboxing Ya, unboxing Ya, ini dia barangnya udah ada di depan kita Ya, ini merupakan video unboxing pertama ku ya di channel ini Kali ini aku berkesempatan untuk meng-unboxing sebuah produk Yaitu smartband murah dari Lumin Yaitu Lumin M3 Nah, kira-kira seperti apa wujud smartbandnya ini Fiturnya apa aja dan berapa harganya Mari kita simak videonya berikut ini Sebelum lanjut ke video intinya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Agar terus berkembang dan dapat memberikan info menarik lainnya mengenai Android Oke, kita lanjut ke video unboxing Oke, sebenarnya ini udah aku unboxing ya Disini bisa kelihatan ya Udah terpotong Ya, untuk pengecekan produknya ya Takutnya barangnya gak nyala Rusak atau sebagainya Tapi, tanpa mengurangi esensi dari produknya Mari kita unboxing ulang Ya, bisa dibilang ini video re-unboxing lah ya Oke, kita mulai unboxingnya Kita pakai cutter ya Oke, kita potong Agak sulit ya ternyata Padahal udah di unboxing Oke, kita potong ulang Oke, udah terbuka Asik yang pertama Kita ambil Kita singkirin yang dulu ya Nah, ini dia kotaknya ya Oke, kita Nah, ini dia Kotaknya masih ada lagi di dalam ya Kita singkirin aja Ya, ini dia Apa namanya Kotak dari smartbandnya ya Ini dia M3 My Device My Life Ini Kalau di Tokonya sih Itu namanya Lumin M3 ya Aku beli di Tokopedia Dengan harga itu Sekitar Rp50.000an lah Ya Gak nyampe Rp100.000 Untuk smartbandnya ini Harganya cukup terjangkau Dan Kita langsung aja buka ya Dan ini Smartbandnya ini mirip Seperti ini ya Apa Mi Band 3 Ya, emang Ini bisa dibilang Apa namanya Smartband Mi Band 3 Wannabe ya Ya, jadi Mirip-mirip Ya, ini dia produknya Ini tadi udah aku coba-coba ya Ini ada watch face-nya Oke, kita Lihat disini Strapnya cukup Lembut ya Ya, memang Untuk strapnya ini Katanya sih Cocok juga Untuk Apa namanya Dengan Mi Band 3 Jadi Kalau misalnya Ganti strap Kita bisa pakai Strapnya Mi Band 3 Itu sih dari Kata Sellernya ya Atau Penjualnya Nah, disini Ada Apa namanya Head rate Sensor ya Untuk detak jantung Kita Lihat disini Juga ada Dock chargernya Jadi Untuk Nge-charge-nya itu Kita lepas Mi Band-nya ini Dari Strap-nya Seperti ini Tapi Nanti aja Ini udah aku Charge ya Tadi sampai penuh Oke Kita langsung Lihat Fiturnya Ya, disini Ada Step ya Untuk Mengukur Apa Langkah kaki Terus Kita lihat lagi Ada Head rate Sensor Misalnya Kita Mau pakai ya Nah, itu Maka akan Kedip-kedip Warna hijau Seperti ini Di bagian bawah Kalau Ya, kita coba Deteksi Emang Agak lama sih Untuk proses Mengukur Detak Denyut Nadinya Ya Atau Ya, ini dia Udah muncul Karena ini Sensornya Hanya satu Oke, kita Lihat lagi Entah Kenapa Di produk Ini Agak Lama ya Kalau untuk Nah, ini ada MMHG Kurang tahu ini Untuk apa Terus ini ada Motion Kita coba Cek Nah, ini ada Step ya Terus disini Skip Misalnya kita Mau Olahraga gitu ya Oke, untuk Mengubah Display temanya Caranya itu Cukup mudah ya Pertama Kita Pergi Kita cari Gambar More ini Ya, yang icon More ini Kita tahan Kemudian Kita cari Theme Ya, ini dia Kita tekan Terus Nah, ini untuk Tampilan displaynya Cuman ada Tiga ya Sayangnya Ya, kita Nggak bisa Ganti selain Tiga ini Ya, karena Murah ya Mungkin Jadi Disediain Cuman Tiga aja Ya, meskipun Begitu Cukup Bagus Untuk Tampilan Displaynya Ini Soalnya Sudah Berwarna ya Untuk Layarnya Ini Ya, kita Kalau aku sih Suka yang Ini ya Kalau yang Nah, yang ini Aja Oke, untuk Kembali Kita bisa Tekan Agak lama Ya Nah, kemudian Tekan lagi Agak lama Wah, ini Shutdown Ya Kita Return Nah, kita Balik ke Awal Oke, untuk Aplikasinya Untuk Bisa dihubungin Ke Smartphone Itu Kita Menggunakan Namanya Yohu Sport Ya Kebetulan Aku Tidak Bisa Review Pakai Aplikasinya Karena Handphone Lagi Buat Rekam Ini Nanti Aku Kasih Tunjuk Di Layarnya Ini Untuk Aplikasinya Itu Apa Nah, misalnya Kalian Waktu Beli Itu Jamnya Enggak Sesuai Kalian Harus Pairing Dulu Ya Hubungin Smartband Ini Ke Handphone Kalian Makan Nanti Otomatis Jamnya Ganti Sesuai Dengan Jam Di Smartphone Ketika Mensing Nya Itu Atau Mensingkronisasinya Nah Dengan Harga Rp50.000 Kita Udah Bisa Dapetin Smartband Yang Mirip Dengan Produk Sebelah Yang Harganya Cukup Mahal Yaitu Sekitar 300 Dan 200 Sekitar Itulah Untuk Link Pembeliannya Ada Di Deskripsi Kalian Bisa Cek Disitu Untuk Harganya Sebenarnya Ada Yang Lebih Murah Kalau Aku Beli Ini Sekitar Rp55.000 Ada Harga Yang Lebih Murah Di Bawah Cuman Waktu Aku Chat Penjual Itu Enggak Fast Respon Jadi Aku Beli Terpaksa Beli Yang Agak Mahal Likit Ya Tapi Jaraknya Enggak Jauh Untuk Harganya Jujur Aku Orang Yang Kurang Suka Menggunakan Jam Tangan Ya Entah Nanti Smartband Ini Ketika Aku Pakai Apakah Bakalan Aku Pakai Terus Atau Enggak Ya Mungkin Cukup Sekian Untuk Video Unboxing Kali Ini Ya Aku Mohon Maaf Kalau Masih Banyak Kekurangan Di Video Unboxing Pertama Ini Karena Memang Cukup Dadakan Untuk Unboxing Ini Buat Kalian Yang Pengen Tahu Apakah Ini Perlu Direview Atau Enggak Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Ya Dan Kalian Juga Bisa Kasih Kritik Saran Untuk Video Unboxing Yang Pertama Ini Agar Nanti Kalau Misalnya Aku Buat Video Unboxing Lagi Jadi Lebih Baik Atau Setidaknya Lebih Baik Dari Video Yang Kali Ini Aku Buat Ya Oke Sekian Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Channel Ini Agar Terus Berkembang Dan Dapat Memberikan Info Menarik Lainnya Mengenai Android Oke Sampai Jumpa